Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT Channel yang khusus memberikan informasi bansos Baik PKH, BPNT, bantuan PIP dan sebagainya Apa kabar sobat media PKH dan BPNT semua Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dan murah rejekinya, amin Di kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi penting Terkait PKH hari ini Yes, Kementerian Sosial terbitkan SP2D secara bertahap Untuk bantuan sosial BPNT alokasi Mei dan Juni Bang Himbara berikut yang pertama kali cair Semoga kalian termasuk yang pertama kali cair BPNT Mei dan Juni nya Nah bagaimana informasi selengkapnya Simak terus videonya sampai selesai Agar kalian tidak ketinggalan informasinya Namun sebelum itu bagi sobat media PKH dan BPNT Yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe nya ya Dan like nya jika dirasa bermanfaat Baik langsung saja tidak perlu berlama-lama Kita ke poin pembahasannya Sobat media PKH dan BPNT semua Terkait dengan bansos dari pemerintah Yang sama-sama ditunggu oleh masyarakat Indonesia Termasuk di dalamnya Tentunya pencairan BPNT BPNT alokasi Mei dan Juni tahun 2023 Yang akan dicairkan Melalui kartu KKS merah putih Nah tentunya untuk tanda-tanda pencairan Bantuan sosial Berupa BPNT alokasi Mei Juni Melalui Bang Himbara Ini sudah mulai terlihat ya Sobat semua Dimana KPM Kini sedang menanti pencairan Bantuan sosial Sembako Tunai BPNT Untuk alokasi Mei dan Juni Serta perlu kalian ketahui semua ya Ini merupakan pencairan tahap yang ketiga Untuk pencairan BPNT Melalui kartu KKS merah putih Dan untuk nominal Bantuan yang akan dicairkan Yaitu senilai 400 ribu rupiah Karena untuk setiap bulannya Adalah 200 ribu rupiah Nah untuk bantuan sosial ini Atau bantuan sosial BPNT Melalui KKS merah putih Yang akan disalurkan Melalui Bang Himbara Seperti Bang BNI, BRI, Mandiri Dan juga Bang BSI Nah untuk perkembangan dari proses pencairan BPNT alokasi Mei Juni Melalui kartu KKS Ini dapat terlihat dari perkembangan Ataupun rencana penerbitan SP2D Atau yang biasa kita kenal Dengan surat perintah pencairan dana Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Selanjutnya untuk proses penurunan SP2D Bantuan sosial BPNT tahap yang ketiga Alokasi bulan Mei dan Juni Ini akan diterbitkan oleh Kementerian Sosial Di pertengahan bulan Mei tahun 2023 ini Jadi di pertengahan bulan Mei ini Akan diterbitkan SP2D Nah semoga termasuk daerah teman-teman ya Dan segera dicairkan Bantuan BPNT Mei Juni Nah selanjutnya untuk Bank BRI Ini diprediksi akan menjadi Bank Himbara Yang pertama kali mencairkan dana Bantuan BPNT tahap yang ketiga Alokasi Mei Juni Sebab apabila kita lihat Untuk pencairan di tahap-tahap sebelumnya Untuk Bank BRI Itu selalu merupakan Bank yang pertama kali Mencairkan bantuan-bantuan Yang diturunkan oleh Kementerian Sosial Selanjutnya Kementerian Sosial Juga akan melanjutkan Penerbitan SP2D Untuk Bank Himbara lainnya Seperti BNI Mandiri dan Bank BSI Serta untuk pencairan lewat kantor pos Sobat media PKH dan BPNT semua Proses penerbitan ini Tidak bisa dilakukan secara serentak ya Karena menunggu kesiapan Dari pihak Bank Penyalur Serta pemerintah daerah setempat Jadi ini akan sama Dengan pencairan di tahap sebelumnya Pencairan BPNT Mei Juni Ini juga akan dilakukan secara bertahap Nah berikut ini akan saya terangkan Alur dari penyaluran proses bantuan sosial BPNT Yang perlu Sobat media PKH dan BPNT ketahui Sehingga dana tersebut Masuk ke rekening Ataupun dapat Sobat media cairkan Melalui kartu KKS merah putih kalian Masing-masing Nah untuk yang pertama Data KPM ini akan disiapkan oleh pihak Pusdatin Atau yang kita kenal juga Dengan pusat data dan informasi Kemudian selanjutnya akan dilakukan Pengecekan nomor rekening Dan selanjutnya tahap yang ketiga Akan dilakukan pengecekan Di aplikasi sakti Atau sistem aplikasi Keuangan tingkat instansi Dari Kementerian Keuangan Nah selanjutnya tahap yang keempat Dirjen Jayasos akan mengeluarkan Surat perintah pembayaran Dan selanjutnya tahap yang kelima Dirjen Jayasos mengeluarkan surat perintah membayar Atau yang biasa kita kenal juga Dengan SPM Barulah nanti di tahap yang keenam itu Penerbitan SP2D Atau surat perintah pencairan dana Dan tahap yang ketujuh nanti Surat perintah pemindah bukuan Ke rekening KPM Dan barulah dana tersebut Akan masuk Ke rekening masing-masing Para KPM PKH dan BPNT Dan sementara ini Yang sedang berlangsung Adalah proses pencairan BPNT lewat kantor POS Nah demikianlah Terkait informasi penting Pencairan BPNT Mei Juni Di tahun 2023 ini Nah demikianlah Informasi di kesempatan kali ini Mudah-mudahan informasi ini Dapat bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh